Nah, menjelang Natal dan Tahun Baru 2023, sejumlah pelabuhan dan terminal yang ada di kota Kuala Tungkal belum mengalami lonjakan penumpang. Ini dibenarkan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Tanjung Jabung Barat, Samsul Juhari. Nah, ini harapan Banjek, mudah-mudahan tetap kondusif. Ini dia, pantauan Banjek. Sejumlah pelabuhan dan terminal yang ada di Tanjung Jabung Barat belum mengalami lonjakan penumpang jelang Natal dan Tahun Baru kali ini. Terpantau suasana di beberapa pelabuhan yang ada di Kuala Tungkal masih sama seperti hari-hari biasa. Kepala Dinas Perhubungan Tanjung Barat, Samsul Juhari mengatakan, untuk beberapa hari ini kondisi di beberapa pelabuhan masih normal dan belum terjadi lonjakan penumpang, baik yang berangkat maupun yang datang di pelabuhan LLASDP. Sementara itu, ia juga menjelaskan, untuk pos pelayanan telah berkoordinasi bersama Kapolres Tanjung Barat dan akan membuka beberapa titik di kota Kuala Tungkal, yakni di terminal kota, pelabuhan LLASDP, jalan lintas Jambi Tungkal Muntialo, dan jalan lintas timur di kecamatan Batang Asam. Ya, untuk saat ini kondisi pelabuhan sungai atau LLASDP Kuala Tungkal, kedatangan penumpang dan juga keberangkatan yang masih rati nomar, dan juga belum ada lonjakan penumpang, baik yang berangkat atau keberangkatan yang ada di LLASDP Kuala Tungkal sampai saat ini. Ia juga mengimbau kepada para pihak penyedia jasa angkutan laut yang ada di Tanjung Jambung Barat. untuk memperhatikan kelengkapan keselamatan para penumpang, karena mengingat saat ini sudah memasuki cuaca yang ekstrim di akhir tahun ini.